Tetapi Ayub menjawab, Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia berbekara dengan Allah, satu dari seribu kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkahnya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. apabila ia melewati aku, aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungku. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia? memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena. yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. itulah sebabnya aku berkata. Yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputus asaan orang yang tidak bersalah. bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik. Dan mata para hakimnya telah ditutupnya. kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? hari-hariku berlalu hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. lenyap tanpa melihat bahagia. meluncur lewat laksana perahu dari pandan. Seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku. Mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju, dan mencuci tanganku dengan sabun. Namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaian ku merasa cicik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku. Sehingga aku dapat menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit diantara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripada aku. Jangan aku ditimpa kekentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. terhadap dia. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.